Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo. Nah, jadi info mengenai Pak Jowo yang mulai berkemas, ini datang dari Pak Pratikno ya. Jokowi tak hadir dalam pelantikan Prawa Subianto. Oh, apa lagi ini? Jadi ini hal yang buruk sesungguhnya. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Di momentum yang strategis sekaligus historis, yang itu ketika berlangsungnya transisi kemimpinan nasional dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama, jub-jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info terbaru dan menarik apa ya hari ini ya. Karena ini sudah di pertengahan, menuju pertengahan bulan Oktober ya kan. Tandanya semakin dekat dengan pelantikannya Pak Prabowo yang jelas juga, semakin dekat dengan purna tugasnya Pak Jokowi. Nah, ini nampak Pak Jokowi sudah mulai bersiap-siap dengan mengemasi barang pribadinya gitu. Kira-kira gimana ya? Yuk langsung kita tonton videonya berikut ini. Nah, jadi info mengenai Pak Jokowi yang mulai berkemas ini datang dari Pak Pratikno ya. Katanya Pak Pratikno menjelaskan bahwa barang yang mulai dibereskan oleh Pak Jokowi itu seperti foto, terus buku, ada juga beberapa pakaian kayak gitu. Bahkan menariknya Pak Pratikno ini di sela-sela Pak Jokowi mengemasi barang itu sempat meminta satu koleksi batiknya punya Pak Jokowi itu. Kira-kira boleh nggak ya? Lucu sekali ini. Nah, menurut Pak Pratikno ini koleksi batiknya Pak Jokowi bagus-bagus ya iyalah ya. Pastinya di setiap acara kita sudah sering melihat Pak Jokowi mengenakan batik dan itu hampir semuanya ya. Itu bagus-bagus semuanya ya kan. Pada dasarnya juga batik itu sudah bagus. Apalagi kalau dipakai gitu. Waduh. Nah, untuk jadwalnya Pak Jokowi sendiri ya. Itu kan memang sudah diutarakanlah Pak Jokowi kalau di tanggal 20 nanti setelah Pak Jokowi pernah tugas sampai di 20 Oktober Pak Jokowi akan langsung ya langsung pergi ke Solo makannya mulai di hari ini hari ini tanggal ya di menuju pertengahan bulan Oktober gitu ya. Ini Pak Jokowi sudah mulai berkemas untuk meninggalkan istana nantinya di tanggal 20 Oktober biar enak aja nanti jadi mulai dicicil seperti itu. Pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menanggalkan apa ini Pak? Setelah pelanjian, setelah pensiun setelah lagi menjabat Bapak akan aktifkan apa ini Pak? Ada kegiatan? Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Pak. Nanti Pak. Pak Jokowi, Pak Jokowi mau pulang ke Solo dulu di tanggal 20 nanti. Mau tidur katanya. Ya pastinya setelah melepaskan jabatan sebagai presiden ada rasa lega juga ya kan karena pundaknya sudah mulai ringan nih ya. Bebannya ditanggung oleh Pak Jokowi karena sebelumnya menjadi presiden jelas tanggung jawabnya luar biasa. Jadinya ketika nanti sudah di tanggal 20 Oktober sudah lepas dari jabatan presiden itu iya wajar aja kalau Pak Jokowi jawabannya mau ke Solo terus mungkin ini akan jadi bercanda atau jadi seris juga kalau Pak Jokowi akan langsung tidur gitu. Ya istirahat dong ya kan? Yaitu kemungkinan Jokowi tak hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto. Oh apalagi ini? Jadi ini hal yang buruk sesungguhnya. Saya tidak tahu ya apakah Megawati Soekarno Putri hadir ketika pelantikan SBI. Kelihatannya tidak. Nanti dicek ya sama-sama ya. Atau mungkin Soekarno sekalian ada yang memberikan masukan ya. Tapi yang jelas dari SBI ke Jokowi ada kehadiran SBI. Karena SBI sesungguhnya mendukung Jokowi secara tidak langsung walaupun tidak bisa masuk sebagai tim. Tetapi kemudian dari Prabowo ke Jokowi tidak ada masalah sesungguhnya. Karena Prabowo yang didukung oleh Jokowi tapi masalahnya adalah public acceptance termasuk juga penerimaan anggota MPR lainnya. Jadi yang namanya Presiden Jokowi sudah menempatkan pil pahit ketika dia dicuekin oleh para anggota MPR, DPR terpilih dan tidak diberikan aplaus ketika hadir dalam sidang pelantikan MPR, DPR. Nah ini menunjukkan tanda-tanda. BTW tukang survei mana ini? Hantayuda mana? BTW ini Bung Revli nonton dari awal nggak waktu pelantikan kemarin? Kayaknya nggak deh. Pak Jokowi dapat tepuk tangan kok. Kok iya itu masih disinggung ya sampai sekarang? 86,5% kepuasan. Burhanuddin Muhtadi mana 75% kepuasan? yang ditanya orang-orang nggak paham dengan gradasi pertanyaan cukup puas apa bahasanya? Oke coba kita bacakan ya Jokowi buka kemungkinan Presiden Jokowi menyebutkan dirinya mungkin tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden di gedung DPR-MPR Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ya mungkin nggak hadir pelantikan ujar Jokowi di JCC Jakarta Selasa. Jokowi menjelaskan pada 20 Oktober sore dirinya akan langsung pulang ke Solo Jawa Tengah. Dia mengaku ingin tidur ketika sudah melepas jabatan Presiden dan kembali ke Solo. Pulang ke Solo dulu tidur kata mantan wali kota Solo itu. Sebelumnya Jokowi telah melakukan pindah domisili dari Jakarta Pusat ke Solo Jawa Tengah jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Direktur Jenderal Kepedulian dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiaburi mengatakan Jokowi sudah melakukan proses pindah domisili secara online pada September 2024. Kepindahan Jokowi ke Solo mengisaratkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghabiskan masa pensiun setelah tidak menjadi Presiden di kota kelahirannya. Untuk diketahui Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961 di kota ini Jokowi merintis usahanya di bidang mebel lalu menjadi wali kota pada 2005-2012. Kita lihat ya nanti termasuk kroni-kroninya harus dimintai pertanggung jawaban kalau memang melakukan kesalahan tapi kalau tidak ada lakukan kesalahan ya tidak boleh juga. Oke jadi sahabat dan sekalian kenapa tidak mau hadir ya padahal ini kan momen yang sangat bersejarah dan yang akan dilantik itu adalah anaknya sendiri Gibran Raka Bumi kalau jadi dilantik memang bagaimana kalau tidak jadi. Jadi memang dilematis bagi Prabowo Subianto karena dia tahu bahwa dia tidak populer lagi ya survei-survei yang dibuat oleh Hantayuda dan Burhanuddin Muhtadi serta kepuasan yang dibuat Deni J.A tidak lagi mampu untuk mendongkrak popularitas dia mendongkrak meredam kemarahan publik yang terjadi adalah sebaliknya. publik ya kaum intelektual yang paham yang mengerti korban-korban Mulyono marah dan mulai menggugat Mulyono di berbagai event berbagai lini itu persoalannya yang kita harus pahami ya. Bentar ini Bung Refli itu menanggapi dari statementnya Pak Prabowo waktu di yang sebelumnya tadi kita sudah sempat tonton tadi ya itu katanya Pak Jokowi ada kemungkinan untuk tidak hadir saat pelantikan Pak Prabowo karena menjawab di tanggal 20 Oktober nanti akan pulang ke Solo katanya mau tidur terus Bung Refli mempertanyakan kenapa kok tidak hadir gitu padahal itu kan momen penting gitu kenapa kok tidak hadir ntar kayaknya kita perlu nonton dulu nonton ulang deh videonya coba kita ulang aja ya videonya tolong dicermati pertanyaan dari wartawan dan dengarkan jawabannya dari Pak Jokowi tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo pulang ke Solo dulu pulang ke Solo dulu kita sudah ulangi lagi videonya tadi itu ada banyak wartawan ya kan memang sempat ada yang bertanya soal pelantikan tapi kalau yang aku tangkap dari sini ya yang aku tangkap dari sini karena yang aku tangkap dari sini itu karena banyak yang bertanya dimana salah satunya memang ada yang bertanya soal pelantikan nah tadi itu Pak Jokowi menjawab pertanyaan yang ini nih tadi ada yang sempat nanya kayak gini nanti setelah pelantikan ya aktivitasnya Pak Jokowi itu apa aja gitu kegiatan apa yang akan yang maksudnya yang akan diikuti oleh Pak Jokowi yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi kayak gitu loh terus makanya disitu Pak Jokowi menjawab pulang ke Solo dulu mau tidur istirahat lah ya gitu dan kenapa ini langsung dikirim opini ke sana gitu loh dikirim seolah-olah Pak Jokowi itu tidak akan hadir di pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ya kalau kita melihat bawah sarannya ya kami juga di kantor komunikasi kepresidentan itu sudah melakukan analisis terhadap doorstop ya kemudian banyak dibincisi oleh media seolah-olah Pak Jokowi menetapkan bahwa beliau belum untuk hadir gitu nah dari video yang kami amati ya disana banyak sekali wartawan ya yang melemparkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu nah bahwa kemudian Pak Jokowi menjawab mungkin tidak itu pertama kita tidak tahu untuk pertanyaan yang mana itu yang kedua jawaban Pak Jokowi juga disini ada kata mungkin jadi ini sulit untuk kita mengatakan bahwa Pak Jokowi betul-betul mengatakan begitu hadir tapi ini pun sebenarnya sudah tidak terlalu rekan untuk kita bahas lagi kemudian karena Menteri Sekretari Negara sudah menegaskan bahwa Pak Jokowi bukan hanya akan hadir pada saat pelantikan di gedung PRDPR tapi juga akan mengikuti acara itu nama acaranya itu apa tadi disebutnya pisah sambut di Istana Merdeka jadi tidak tidak benar kalau Pak Jokowi seperti diberitakan tidak akan menghadiri pelantikan apalagi kemudian dibungkus dengan narasi-narasi seolah-olah telah terjadi keretakan telah terjadi keregangan ada jarak diantara dua tokoh ini saya dapat menegaskan bahwa hubungan kedekatan pengompakan persahabatan dan kesamaan visi politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak perlu lagi dipertanyakan bahkan kali ini kita sedang mengalami presiden presiden atau kejadian transisi paling mulus sepanjang negara ini berdiri dan ini mungkin tidak hanya pertama kali di Indonesia mungkin saja ini pertama kali di dunia demikian sudah ada kan klarifikasinya Pak Jokowi itu akan hadir di acara pelantikannya nanti bahkan dikonfirmasi juga kalau Pak Jokowi akan menghadiri pisah sambut tadi di istana kayak gitu nah makanya ini orang-orang yang cuma mendengarkan tidak hadir langsung tidak tahu kejelasannya seperti apa janganlah menggiring opini yang tidak benar seperti ini jadi ya mungkin orang-orang yang sudah paham yang ngomong itu siapa jadi sudah tahu ini arahnya kemana itu ya bakal pikir-pikir juga untuk menerima informasi itu cuma buat orang yang baru dan mendengar hal ini gimana coba ini kalau jadi hal yang membuat yang memancing keributan seperti itu di momentum yang strategis sekaligus historis yaitu ketika berlangsungnya transisi kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto kita bisa melihat aura dan suasana transisi yang mulus berkelanjutan dan penuh suasana persahabatan yang menjadi sinyal kepada pasar baik domestik maupun internasional dan ini adalah transisi yang terbaik dalam perjalanan sejarah bangsa kita transisi memang benar ini tidak hanya diakui oleh orang Indonesia saja tapi orang luar juga mengakui hal itu dimana transisi di masanya Pak Prabowo ke Pak Prabowo itu sangat mulus sekali apalagi Pak Prabowo ini kan memang keberlanjutan jadi memang melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi jadi semua hal yang ada di eranya Pak Jokowi itu tidak sia-sia selama 10 tahun ini saja akan tetap dilanjutkan sampai 5 tahun yang akan datang bahkan harapannya konsep keberlanjutan ini juga akan terus dilakukan seperti itu jadi supaya apa yang sudah ada itu ya terus dilanjutkan seperti itu terkhusus kepada Presiden Jokowi Dodo saya menyampaikan sedikit nih Pak kalau nanti anak saya sudah besar saya mau sampaikan sedikit cerita kisah tentang Presiden yang menjabat selama 10 tahun 2014 sampai 2024 namanya Presiden Jokowi Dodo seorang Presiden yang paling banyak dihina dihujat direndahkan bahkan dikamping hitamkan oleh elit-elit politik si Raku si Tamak dan orang-orang yang paling banyak menggeruh kekayaan di bangsa ini seorang Presiden yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa tapi kerjanya yang paling nyata seorang Presiden yang tubuhnya kurus tapi mampu mengurus seluruh bangsa ini dari Sabang sampai merauke seorang Presiden yang dimana hidupnya hidup anak-anaknya hidup istrinya menjadi bahan hinaan orang lain dan bagi saya Presiden Jokowi Dodo menjadi tolak ukur kemajuan bangsa ini tolak ukur kemajuan pembangunan yang ada di bangsa ini tolak ukur pemerataan yang ada di bangsa ini dia datang sebagai pemula dan akan kembali sebagai legenda salam ini videonya waktu bertemu dengan Pak Jokowi ya ini nih bukti kalau Pak Jokowi pergi itu orang-orang pada merasakan kesedihannya pada nangisin Pak Jokowi juga gitu karena kemarin itu sempat dengar-dengar kok ada yang ngomong waktu Pak Jokowi di eranya Pak Jokowi ini tidak ada tangis-menangis selama menyembut bukan menyembut selama mengantarkan Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya gak tau sih sumbernya dari mana karena setiap kali Pak Jokowi kunjungan kayaknya selalu ada yang nangis apalagi di akhir jabatannya ini banyak orang yang menangis ketika bertemu dengan Pak Jokowi wah menarik nih gimana nih kawan-kawan ku respon kalian pendapat kalian mengenai video kita menang-menangis mengenai video kita hari ini yuk coba dong tulis di kolom komentar dan kawan-kawan semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih